Halo, selamat datang di Ayunda Haha Pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya karena saya berada di kolam renang masih sama dengan judulnya kali ini saya akan sharing tentang kacamata renang bagaimana kita memilih yang tepat untuk muka kita bagaimana kita memilih kacamata yang itu cocok untuk keseharian kita dan bagaimana cara kita merawat kacamata ini supaya lebih awet saat kita gunakan sebenarnya ketika kita membeli kacamata renang itu merk adalah salah satu hal yang saya perhatikan selain itu juga kalau kita bisa membeli langsung kita bisa menyentuh karet ini dia terlalu keras atau lunak karena kalau yang keras itu tentu saja kurang nyaman di muka cuma kalau yang lunak seperti ini dia lebih enak enak di muka dan gak terlalu sakit tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang menyukai tanpa karet karena memang ada jenis-jenis kacamata yang dia tanpa ada karet untuk mengecek bagaimana kacamata ini cocok di muka kita atau enggak sebelum kita membeli kita bisa mencobanya dengan cara seperti ini matanya agak sedikit dibesarin seperti ini kemudian kacamatanya ini, lensanya ini kita tempelkan di muka kalau dia gak jatuh berarti kacamata ini cocok di muka kita jadi ini talinya gak perlu dibawa ke belakang jadi ini nempel, ini cocok untuk muka kita kemudian saya juga punya satu lagi jenis kacamata kan beda nih bentuknya ini juga ketika saya membeli ini saya menempelkan seperti ini supaya bisa ngecek bahwa ini nyaman atau enggak di muka kita nah selanjutnya ketika kita membeli kacamata renang kita juga perlu memperhatikan kita akan berenang di mana dan lebih nyaman dengan lensa yang terang atau lensa yang gelap jadi sebenarnya ini ada plus minnya juga kebetulan saya mempunyai yang terang dan yang gelap kalau yang terang ini ada beberapa klien saya yang berenang ketika dalam keadaan sore atau gelap dia merasa lebih nyaman menggunakan yang terang karena jadi bisa lihat dasarnya cuma minusnya ketika kita berenang di matahari yang cukup terik ini agak silau ketika kita pakai buat berenang menurut saya itu aja sih minusnya dan kalau yang gelap ini dia lebih nyaman ketika dipakai di posisi matahari sedang di atas atau terik tapi ketika kita sudah menuju sore atau barangkali gelap kondisi malam gitu kita kalau pakai lensa gelap ya kemungkinan pandangannya akan semakin gelap tapi dia cukup nyaman ketika kita terik seperti ini beberapa orang ada yang merasa nyaman dengan lensa yang terang karena itu tadi faktor dia ngeri kalau melihat dasar kolam yang agak gelap jadi saya sarankan kalau kamu tipikal orang yang agak ngeri melihat gelap bisa memilih kacamata ya dengan lensa yang terang tapi kalau kamu tidak mempermasalahkan dengan hal itu bisa juga dengan lensa yang gelap tapi ada juga lensa yang bisa buat kaca buat ngaca gitu dia lebih enak lagi ketika dibuat berenang di kondisi panas seperti ini selanjutnya saya akan berbagi tips tentang bagaimana kita memperpanjang usia kacamata yang pertama sebelum kita berenang sebelum kita menggunakan kacamata ini di kepala kita lebih baik kacamata ini kita basahi dulu dengan air di kolam tau gak alasannya apa? karena ketika posisi kering karetnya ini tidak terlalu lentur akibatnya ketika kita langsung menggunakan di kepala tanpa melenturkan karet ini dia bisa lebih cepat rusak karena cepat retak juga dan itu bisa membuat salah satu faktor kacamata kita itu cepat rusak karetnya jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita berenang kita basahi dulu lensanya kita basahi dulu kacamata renangnya baru setelah itu dia siap untuk digunakan selanjutnya pernah gak sih ketika kita berenang di lensa ini terlihat ada sedikit ambun atau jadi buram nah cara terbaik untuk membersihkannya itu bukan digosok-gosok dengan tangan karena itu bisa menghilangkan antifok yang ada di lensa jadi baiknya ketika ketika ada embun di kacamata cara terbaiknya adalah dibuka sedikit terus kita ngilem nanti dia akan kembali bersih lagi jadi jangan jangan lagi bersihin kacamata dengan di ecek 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 gitu karena nanti akan rusak lapisan antifok di kacamata itu salah satu faktor yang menyebabkan kacamata cepat rusak nah sekarang gimana nih kalau misal kacamata kita nih udah hilang antifoknya sehingga kalau berenang tuh sering banget buram sering banget gak nyaman dipakai di mata ada produk saya gak promosi sih tapi hanya sharing aja bahwa sebenarnya ada produk antifok di lensa jadi nanti kurang lebih botolnya segini harganya macam-macam ada yang harganya seperti satu kacamata baru ada yang di bawahnya jadi itu kita bisa menggunakan cairan antifok itu kemudian kita basuh di lensa tapi ada juga yang menggunakan shampoo shampoo bayi biasanya shampoo bayi supaya menjernihkan pandangan saya dapet tips itu dari teman-teman UKM selam UGM jadi waktu itu saya masih SMA dan saya diberitahu bahwa kalau lensa lensa masker atau lensa kacamata itu embun kita bisa pakai itu tadi apa namanya shampoo bayi pas ke berenang sebaiknya kacamata ini jangan dilap dengan haduk atau kain karena sama aja dia bisa merusak antifok di kacamata jadi cukup dibasu aja dengan air biarkan dia kering dengan sendirinya supaya kita juga merawat antifok yang ada di kacamata ini sekian sedikit info dari saya semoga bisa bermanfaat dan bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana cara membeli kacamata renang yang cocok buat kita terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video lainnya selamat berbuat kebaikan dadah selamat menikmati